Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat dan moderator yang terhormat Dan juga kepada saudara di Tiberung sesama Muslim dan Kawibangkatan Pertama-tama, izinkan saya untuk menanggalkan pendapat yang telah diucapkan oleh pembicaraan Tiberung Saudara mengatakan bahwa bagaimana jika orang tua atau keluarga itu tidak bisa mengurusi pendidikan seksual anaknya Maka saya memberikan solusi di sini, di mana kita harus kembali memperhatikan mosi Di mana mosi disebutkan bahwa pendidikan seksual dimasukkan ke dalam kurikulum agama Disebutkan bahwa ini dimasukkan ke dalam kurikulum agama yang berarti diintegrasikan Saya mengutip fatwa seorang ulama besar, yaitu Dr. Abdul Halid Al-Qadu dalam bukunya Thinking of Islam Praying for God, di mana ia berkata bahwa pendidikan seksual adalah sesuatu yang kompleks dan sensitif Di mana sangatlah bukanlah tidak cocok, tidak cocok dimasukkan ke dalam sebuah kurikulum agama Namun lebih cocok dimasukkan ke dalam kurikulum yang netral dan berdasarkan oleh nama dan saintifik Di mana sesuai juga dengan mantan grand muski Arab Saudi yaitu Sheikh Abdul Aziz Abdullah yang berkata bahwa Pendidikan seksual itu lebih harus difokuskan ke dalam penalaman secara saintifik Daripada dimasukkan ke dalam integrasi agama yang masih tergolong tabu dan juga sensitif Lalu saya juga menanggapi pendapat Anda yang mengatakan bahwa memang tabu Bahwa untuk mengucapkan pendidikan seksual di Indonesia Terlebih lagi di Indonesia Di mana secara reaksis kita harus reaksis Dewan Jodi Kita harus melihat bahwa pendidikan seksual berbicara bahkan tentang seks saja Di tempat yang terborong umum Lalu saya lanjutkan di mana memang kita secara realis melihat bahwa Di Indonesia sendiri itu adalah hal yang sangat tabu untuk bahkan berbicara tentang seks di tempat yang umum Ya silahkan Saudara menyebutkan bahwa pendidikan seks itu tidak seharusnya dimasukkan ke dalam kurikulum agama Melainkan ke kurikulum yang jenderung umum Bukankah pendidikan seks itu memang harus diimbangi dengan agama Agar menghindari terjadinya kemaksiatan Demi mencapai amal ma'ruf mengingungkan Bukankah banyak kasus pelanggaran perzinahan Karena mereka tidak mengetahui bahaya dari Bahaya dari pendolong bebas Terima kasih Terima kasih kepada saudara atas pendapatnya Saudara mengatakan bahwa harus dimasukkan Bukan begitu ke dalam kurikulum agama Namun kenyataannya dalam ilmu fikir sendiri Jadi sudah banyak untuk membicarakan pendidikan seksual Seperti bab yang telah dibicarakan oleh rekan saya Yaitu bab Toharo sendiri Sudah membicarakan tentang pendidikan seksual Lalu saya menemukan pendapat saya sebelum dipotong tadi Bahwa memang sangat tabu untuk membicarakan tentang seks di muka umum ini Dimana kita Di sini dibicarakan oleh kurikulum agama Jadi sebagai otomatis ini membicarakan tentang kewajiban pemerintah juga Untuk mengatur kurikulum agama seperti apa Maka kita kembali kepada kaedah busur gigi Yaitu Yaitu Tombrol untuk imami anak-anak yang dibantu tempel masalah Dimana semua kebijakan pemimpin tergantung kepada masalah yang diberikan kepada umatnya Kepada rakyatnya Dimana jika kita pikirkan Seorang pemimpin Indonesia tidaklah harus untuk memasukkan pendidikan seksual secara pasti Bahkan hingga memberikan jam khusus untuk belajar pendidikan seksual Dan dimasukkan dan diintegrasikan kepada agama Dikarenakan apa? Dikarenakan secara logis Itu tidaklah akan membawa sebuah kemaslahatan sesuai dengan daya Sesuai dengan kaedah busur gigi yang telah saya sampaikan tadi Lalu saya kemudian mengatakan bahwa Dengan daya Dengan daya kaedah busur gigi tadi yang harusnya membawa kemaslahatan Tidak bisa dilakukan Dikarenakan ini Indonesia Secara konteks ini kita membicarakan Indonesia Maka kita juga harus menggunakan daya kaedah busur gigi Yaitu masalah di umat Dapat jauh halal masalah hati kosong Dimana masalah umat harus jauh lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi Dimana kalau kita lihat Umat Indonesia akan jauh dapat mendapatkan kemaslahatan Daripada harus dimasukkan kepada koregur agama Maka dengan ini kami mengatakan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.